Coba kalian lihat, ini tuh kayak dikelilingin diamond gitu loh Wow, ini keren banget, sumpah Hai guys, ketemu lagi sama aku, Densi Selviana Nah, di video kali ini, aku bakalan nge-review rak kosmetik yang aku beli di Shopee Nah, jadi sebelum kalian nonton lebih lanjut, jangan lupa dulu tekan tombol subscribe di bawah ini Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi agar kalian jadi yang pertama melihat video-video terbaru dari aku Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita unboxing ya Oke, jadi yang pertama ini dia Aku beli yang ini Ini rak kosmetik Oke, teman-teman, jadi bubble wrap-nya udah aku buka Jadi karena kemana aku gak sabar Oke, jadi ini dia ya penampakannya dari box-nya gitu Seperti ini Oke, jadi di dalamnya ini Ada stereo foam-nya Jadi ini tuh aman banget Biar raknya ini gak pecah Jadi ini tuh bener-bener aman banget Oke, jadi aku akan buka satu-satu Isinya Oke, nanti aku bakal kasih tau gimana cara pasang ya Karena di dalam ini tuh udah ada buku petunjuk ya Ini dia Jadi selain buku petunjuk ini ya, di dalamnya juga terdapat Oh ya, di dalam kayak ada rubber-rubbernya gitu Aku gak tau ini fungsinya untuk apa Tapi nanti aku bakal coba untuk masangnya Ini juga Ini kayak apanya Ini mungkin bagian ini ya Mungkin bagian bawahnya atau gimana Terakhir ini dia Aku gak tau ini bagian apanya Tapi aku bakal coba Gimana cara pasangnya Oke, teman-teman Jadi sekarang aku mau langsung pasang Mara kosmetiknya Oke, jadi ini dia yang pertama Oke, jadi ini tuh kayaknya Di bagian bawah ya Karena ini tuh ada tempat Putar-putarnya gitu Terus teman-teman bisa liat gak Ini tuh cantik banget Ya ampun Jadi ini tuh kalo liat dari jauh Kesannya kayak mewah gitu ya teman-teman ya Ini tuh akriliknya bagus banget Ini bukan yang abal-abal Coba kalian liat Ini tuh kayak dikelilingi diamond gitu loh Wow Keren banget Sumpah Oke, ini ada bagian kayak gini Dan ini tuh ada tiga pieces Ya Tapi ini tipis banget Dan warnanya bener-bener Bening banget seperti kaca Tapi ini tuh bukan kaca Itu akrilik teman-teman Oke, ini dia Oke, ini juga Aku dapat kayak Pembatasnya gitu Tiga pieces juga Ini warnanya bening banget Terus aku dapat ini juga Itu kayak ada sekat-sekatnya gitu teman-teman Nah, ini pun juga keliatan mewah banget Ya ampun Aku Aku mau nangis ya ampun Oh my god Ini tuh kayak bener-bener Dikelilingin Permata Serasa jadi sultan Ya beneran keren banget Ya ampun Oke teman-teman Jadi biar kalian gak bingung Jadi sekarang aku mau langsung Merakit rak kosmetrinya sekarang Oke, jadi fungsi dari rubber ini adalah Untuk menyatukan rak-rak tadi jadi satu Biar jadi nanti keliatan kokoh Dan keliatan lebih kuat Oke guys Jadi kali ini aku bakal kasih tutorial Gimana caranya Menyusun rak make up yang benar Nah, jadi kalian bisa lihat Disitu ada tiga buah lubang Nah, disitu aku pasang satu persatu Pembatas rak make upnya Jadi disini harus hati-hati ya teman-teman Jadi kalau misalnya kurang pas Nanti bisa dibalik-balik aja Terus yang kedua kita pasang Untuk bagian atasnya Dan disatukan lagi Dan dipaskan lagi ke lubangnya Oke Oke, sekarang udah rapi Dan sekarang aku keluarkan Satu persatu rubbernya Nah, jadi fungsi rubbernya ini Adalah untuk Bikin raknya Biar gak geser-geser Nah, jadi Aku pasang sendiri Rubernya Di bagian pentul Atau ujung ke ujung Dari Pembatas rak make up tadi ya Jadi kalau teman-teman Merasa kesulitan Dalam memasang rubbernya Teman-teman bisa menggunakan Vinset atau alat lainnya Untuk membantu teman-teman Mempermudah memasang rubbernya Oke, sekarang udah terpasang Satu persatu Ini yang di bagian atas Dan ini Yang di bagian bawah Dan ada satu lagi Waktunya memasang rak samping Nah, disitu ada banyak banget Bolong-bolong gitu Nah, disitu Kamu bisa atur sendiri Ketinggian untuk memasang raknya Jadi sekali lagi Buat teman-teman Mau memasang raknya Harus hati-hati ya teman-teman Oke, jadi sekarang Udah ketemu Lubangnya Nah, sekarang Aku pasang lagi rubbernya Biar raknya Nggak geser kemana-mana Dan selanjutnya Untuk memasang rak Lakukan dengan cara Yang pertama tadi Dan harus hati-hati ya teman-teman And finally Raknya sudah siap Oke guys Jadi kali ini Aku bakal unboxing Rak lipstick Dari Shopee Nah, jadi kali ini Aku mau langsung buka ya Oke Wah Jadi ini dia Wow Nah, jadi ini dia Rak lipsticknya Wow Ini dia guys Rak lipstick Akrilik yang aku tunggu-tunggu Oke guys Jadi rak lipstick ini Muat sampai 24 lipstick loh Jadi Aku nggak sabar buat Video sunnya Tapi so far Ini ya Ini bagus-bagus aja sih Walaupun Ini agak gompel sedikit Tapi nggak apa-apa Jadi ini tuh lucu banget Teman-teman Ini tuh kayak Banyak bentuk tangan Oke guys Sekian review dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Like, share, and comment video ini Dan jangan lupa Follow aku Instagram dan Facebook aku Oke Terima kasih Hati-hati Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye